Kendaraan militer Filipina terus berpatroli di kota Holo, Sulu, Filipina Selatan. Kota Holo merupakan basis pengikut Abu Sayyaf di Filipina. Maraka penculikan di kota ini membuat militer Filipina terus menambah pasukannya di kota ini. Selain untuk menjaga keamanan, mereka juga terus menggempur persembunyian milisi Abu Sayyaf. Namun sulit bagi pihak militer untuk membedakan milisi Abu Sayyaf dengan warga biasa. Mereka berbaur dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut pihak militer Filipina, sedikitnya terdapat 500 anggota Abu Sayyaf di kota Holo, wilayah paling rawan berada di pinggiran kota. Sementara itu militer Filipina mengklaim telah mendeteksi lokasi warga negara Indonesia yang disandra komplotan Abu Sayyaf. Mereka berada di kota ini, Mereka berada di kota ini, karena mereka masih diperlihatkan oleh personal intelijen kita. Tapi kami memiliki beberapa laporan tentang keamanan mereka. Tapi sekali lagi, kami tidak bisa menghentikan ini pada saat ini, karena penumpasan kami berada di operasi. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menargetkan penumpasan kelompok Abu Sayyaf selesai paling lambat akhir tahun ini. Setidaknya 7.500 personel militer sudah diterjunkan. Hingga saat ini 23 orang dari berbagai negara menjadi sandra milisi Abu Sayyaf. Sembilan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Rony Suyanto, Iman Baruna melaporkan untuk NET.